Intro Halo Sobat Obi, selamat datang di channel Youtube Omah Bata Indonesia Saya Leni Diandra, selamat datang di rumah kami Yang sederhana tapi buat kami terasa sangat nyaman banget Nah kegiatan saya sehari-hari pekerjaan utamanya sih ibu rumah tangga ya Tapi saya punya side job lain, kadang-kadang nge-host, kadang presenter Kemudian juga saya punya media sendiri dan saya sebagai chief editornya di sana Jadi ya begitulah kegiatan sehari-hari memang mengharuskan kadang-kadang keluar rumah, kadang-kadang di rumah aja Rumah kami ini berlokasi di Tanggerang Selatan Dan sebenarnya sih udah jadi dari satu tahun lalu ya Tapi kita baru benar-benar menempati rumah ini tuh sekitar 6-7 bulan Karena memang ada beberapa bagian yang harus direnovasi Nah awalnya tuh rumah kami tuh gak seperti ini gitu Jadi awal dari developer, existing buildingnya itu gak seperti ini Kemudian karena saya merasa ada beberapa kebutuhan ruang ya Seperti ruang kerja, terus juga studio musik anak saya Kemudian juga kondisi dapur yang ingin saya ubah gitu menjadi lebih estetik Akhirnya ada banyak perubahan dan baru bisa diisi rumah ini setelah 4-5 bulan sejak awal renovasi Luas tanah awal rumah ini tuh 136 meter persegi dengan luas bangunan 154 meter persegi Terus kemudian akhirnya setelah direnovasi tentu saja berkembang menjadi sekitar 200 lebih ya Untuk luas bangunannya Oke kalau untuk konsep, sebenarnya saya bilang rumah ini tuh gak berkonsep ya Karena semua mimpi-mimpi atau apa yang saya bayangin tuh kayak pengen diaplikasikan gitu ke rumah ini Jadi kalau misalnya kita lihat dari mulai masuk mungkin agak-agak terasa American classic Terus juga industrialnya juga ada, terus juga farmhouse-nya juga ada Kalau kita ke bagian atas atau lantai 2 itu juga terasa ada sentuhan shabby cheeknya gitu Jadi gak berkonsep tapi ada touch off Dan karena touch off-nya mungkin gak terlalu berlebihan Jadi akhirnya semua menyatu aja gitu Apalagi bangunan awal juga kan sangat minimalis ya modelnya ya Jadi kalau mungkin kita ngebayanginnya begitu masuk ke dalam rumah saya gitu Dengan fasad yang minimalis Wah ini kayaknya dalamnya minimalis juga nih gitu kan Ternyata kan enggak gitu ya Di dalamnya ada berbagai macam konsep yang dijadikan satu Tapi tidak terlalu berlebihan, gak terlalu lebay Jadi akhirnya sepertinya tuh rumah ini ada benang merahnya aja gitu Meskipun ada beberapa konsep yang ada di dalam Eksterior tuh sebenernya gak banyak yang diubah ya Dari bangunan cuma mungkin awalnya disini kan taman Sampai ke belakang sampai ke yang akhirnya sekarang jadi studio dan kamar anak saya Jadi saya cuma memangkas taman dan membuat taman baru ya Taman baru ini ada di belakang dan pemilihan tanamannya juga sangat minimalis Cuma saya pengen disitu tuh ada satu pohon Terus saya sempat tanya ke tukang taman Ada enggak pohon yang warnanya ungu? Saya bilang gitu karena saya suka sama warna ungu kan Terus dia bilang ada bu namanya tabe buya Memang agak sabar, harus perlu sabar gitu loh Karena si tanaman ini baru akan berganti daunnya menjadi warna ungu itu setelah dua tahun Jadi kita akan lihat nanti setelah dua tahun beneran gak jadi warna ungu ya Terus kalau interior ini sebenernya semua pilihan saya sendiri Terus juga konsep-konsepnya juga saya sendiri Pemilihan warna juga saya sendiri Kalau kita lihat di foyer atau ruang tamu itu memang ada dominan biru ya Karena menurut saya biru itu warna yang punya arti paradoks Dia itu menyegarkan tapi juga sekaligus menenangkan gitu Jadi yang datang ke sini tuh bisa refreshing tapi juga bisa lebih tenang Nah terus memang di lantai pertama ini semuanya berduansa biru Tapi di ruang keluarga atau living room itu birunya gak terlalu kuat gitu ya Sentuhannya ada di karpet dan itu pun ada gradasi warna birunya Terus yang terakhir warna birunya itu ada di area kitchen Nah di sini tuh area kitchennya saya pakai sliding door warna biru custom Warnanya pun lebih muda daripada biru yang di depan Jadi bisa dilihat warnanya gradasi birunya dari depan tua ke belakang muda gitu Dan tentunya ini juga yang paling menarik yaitu sentuhan bata tempel dari omah bata di area kitchen gitu Jadi karena saya itu sangat memuja estetika udah mikirin nih Ini kalau misalnya difoto di dapur supaya bagus gimana ya backgroundnya Nah akhirnya saya pilih lah bata tempel untuk menggantikan roster Jadi awalnya itu dapur dari developer itu awalnya tuh ditutup sama roster semua Kemudian ini saya bobok ya saya bobok setengah supaya jadi meja bar Kemudian dilapis sama bata tempel dari omah bata Kenapa pilih omah bata karena emang kalau kualitas udah gak diragukan lagi Ini saya cuma tinggal tempel terus juga dipakai coating udah langsung kinclong semua Referensi itu saya dapet sebenernya karena sering nonton film-film luar Sering nonton film luar terus juga sering lihat-lihat majalah rumah gitu ya Majalah rumah luar gitu ya udah akhirnya dulu tuh bercita-cita Aduh kalau punya rumah pengennya kayak begini gitu loh interiornya Jadi referensinya ya dari hayalan-hayalan, mimpi-mimpi sama ya akhirnya Karena saya kan gak punya background designer interior, gak punya background arsitek Tapi ini semua kan harus saya konsep sendiri, saya kerjain sendiri Karena sempat coba pitching bareng sama designer interior beberapa ya Saya lihat kok gak sesuai sama hati nurani gitu loh Jadi ya udah akhirnya saya harus bener-bener mencari referensi sebanyak-banyaknya Ya itu tadi referensinya selain hayalan dan mimpi-mimpi juga cari-cari lagi gambar-gambar Entah itu dari Pinterest, karena kan banyak ya dari Pinterest, dari majalah dan lain-lain Sebenernya semua spot di rumah ini tuh favorit buat kami terutama yang tinggal di sini ya Tapi memang kalau ada teman-teman, saudara-saudara atau tamu ke rumah tuh Paling banyak tuh nongkrongnya ya di sini, di dining room Karena ya itu tadi ya, selain di sini memang dibikin nyaman, kayak di cafe gitu ya Dengan lighting-lighting yang instagramable Jadi kalau foto di sini, wah kayaknya cakep nih gitu kan Ditambah lagi, begitu kita pakai background dapur, ini keren juga gitu kan buat foto-foto Jadi kayaknya spot favorit orang-orang atau tamu-tamu tuh ya di sini gitu loh Tapi kalau saya pribadi, spot favoritnya semua sudut di ruang ini adalah spot favorit saya Cuma tinggal menyesuaikan sama aktivitas aja Kalau nonton TV ya pasti di living room gitu kan Kalau makan ya pasti di dining room Kalau mau mojok-mojok lagi ngambak sama suami, ada tuh di bawah tangga Saya bikin nook gitu ya Atau kalau pengen jadi anak senja, baca-baca buku, denger musik, diffuse essential oil itu bisa di atas Satu lagi spot favorit keluarga saya itu ada di studio musik anak saya Jadi anak saya ini udah SMA kelas 3 Anak yang pertama udah kuliah Dan kebetulan semuanya tuh suka musik Saya suka musik, suami saya suka musik, anak-anak juga suka musik Dan semua bisa memainkan alat musik gitu That's why kita di sini bikin mini studio lah Kecil-kecilan gitu ya Jadi kalau lagi pengen mengekspresikan musikalitas kita Kita main di sana, ngulik bareng, nyanyi bareng Dan emang studio juga jadi spot favorit teman-teman anak saya ya Soalnya banyak banget anak-anak band yang suka latihan di rumah Tadi saya udah cerita gitu ya Ini di area kitchen Ini saya pakai bata tempel dari Oma Bata Tipenya adalah GPS reguler Sementara di atas di apa ya saya nyebutnya itu My room aja lah ya Karena di situ ada apa namanya Ada laundry room Ada binatang peliharaan saya Jadi macem-macem lah di situ Nah kalau di sana dia pakai GPS reguler Yang dicat warna putih gitu Sementara kalau di sini cuma di coating aja Terus juga memang rapi ya pemasangannya gitu Jadi ya itulah seperti tadi saya bilang Ruangan ini tuh menjadi lebih berkarakter Terus dia jadi menjadi statement point gitu Salah satu statement point di rumah ini Dan kalau kesan saya sih ya Oma Bata itu bukan cuma mengedepankan produknya Tapi servisnya juga luar biasa Jadi saya sangat nyaman sekali Kalaupun nanti one day gitu ya Renovasi rumah memerlukan lagi Perbataan saya pasti akan pilih Oma Bata Ya selain sebagai host presenter Ibu rumah tangga gitu ya Ya sebagai ibu rumah tangga Tentu saja saya bikin nyaman di rumah Bikin apa masak di rumah Dengan membuat kitchen yang nyaman juga Tapi untuk bisnis saya nih Saya kebetulan punya bisnis dimsum lalala Nah ini saya sudah punya kitchen sendiri Jadi gak ada di rumah gitu Nah mungkin nanti tim Oma Bata Boleh coba ya dimsumnya seperti apa Selain itu juga saya dan suami itu Suami sih terutama Suami itu punya perusahaan di bidang digital Digital agency Kemudian salah satunya juga beliau punya media Dimana medianya ini berhubungan juga dengan lifestyle gitu Namanya modusgaya.com dan juga shopdiscount.id Nah kebetulan saya juga waktu itu ngelamar Melamar jadi chief editor dan akhirnya diterima Jadi saya mengedit tulisan-tulisan Para penulis ya para writers Di modus gaya Saat ini juga saya ongoing Ini lagi syuting podcast bersama rumah sakit IMC Dimana disana saya ngobrol-ngobrol tentang masalah kesehatan Nah jadi bisa dicek kalau mau tahu Informasi kesehatan dengan para ahlinya ya Dan tentunya akan sangat bermanfaat sekali lah Di arah sekarang ini yang kayaknya semua orang tuh aware sama kesehatan gitu ya Jadi bisa cek di Youtubenya RSIMC Nah kalau pengen follow Instagram saya boleh At L-E-E-N-Y Diandra atau Lidi Diandra Terus Instagramnya Dimsumlalala Hampir semua orang yang datang kesini tuh pasti bilang rumah ini bagus Rumah ini nyaman rumah ini estetik gitu Dan gak sedikit teman-teman yang akhirnya menjadikan rumah ini tuh Jadi acuan role model atau inspirasi buat rumah mereka Jadi kan seneng ya Apa yang kita bikin itu kayaknya diapresiasi banyak orang Nah makanya saya juga pengen mengapresiasi omah batani Terima kasih udah bikin rumah saya jadi lebih bagus Lebih nyaman dan lebih estetik Dan akhirnya bisa bikin kita semua happy gitu loh tinggal disini Bukan cuma saya tapi tamu-tamu yang datang juga bisa lebih happy Pokoknya semoga omah batan sukses terus Dan semoga produk-produknya bisa dipakai lebih banyak lagi rumah-rumah Bukan cuma di Jakarta aja tapi juga di Indonesia Terima kasih ya udah datang ke rumah kami Terima kasih juga udah nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan buat kamu yang mau pesen omah bata Pesen bata atau produk-produk omah bata Silahkan nah kesini ya Oke saya Lenny Diandra Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax